Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi kita di channel Abdul Aziz hidroponik semoga sehat-sehat ya di saat ini bersama keluarga kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memilih pompa untuk hidroponik yang direkomendasikan artinya pompa-pompa ini sangat layak itu untuk kita pakai bisa tahan awet dan daya dorongnya cukup bagus untuk mendorong air mengairi dari apa namanya sistem yang kita buat untuk hidroponik Hai baik itu sistem nft-dft wik dan segala macamnya baik kita lihat satu persatu teman-teman sekalian Hai teman-teman yang pertama adalah pompa untuk hidroponik merk Amara jadi seperti teman-teman lihat dari kotak pompa tersebut tertulis perhatian jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli pompa terutama untuk apa namanya untuk pemakaian penggunaan eh kemudian hal-hal berapa dalam pemasangan ke dalam air untuk pompa ini terendamnya berapa cm dan disitu dilihatkan juga foto dari posisi pompa ya di dalam tandon nutrisi kita kemudian bentuk pompanya yang seperti ini sederhana mungil dan desainnya cukup bagus ya Hai teman-teman sekalian pompa ini saya juga memakai pompa seperti ini udah hampir satu tahun saya pakai sama sekali tidak macet ya bagus sekali tidak pernah rusak dan tidak pernah melemah atau bagaimana gitu dorongan dorongan airnya jadi satu pompa ini bisa mengairi sekitar 15 paralon ya maksimal 15 paralon dorongannya jadi dia bisa mendorong setinggi satu meter lebih lah sekitar 1 meter 60 cm nah sekitar gitu 1 meter 20 ya bukan 1 meter 51 meter Hai teman-teman coba kita buka kita lihat isi dalam dari mesin pompa merk Amara ini mesin ini bisa dipungsikan jadi dua fungsi teman-teman satu dia bisa untuk mendorong air mengairi pipa paralon kemudian yang kedua pompa ini juga bisa untuk menghasilkan oksigen sebagai aerator ya untuk biasa di apa akuarium ikan kemudian di sistem rakit apung untuk menciptakan oksigen nah ini juga bisa dipakai tapi hampir rata-rata kita semua pompa 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 ini yang merek-merek lain juga hampir semuanya bisa dibuat dua fungsi cuman tidak bisa kita pakai dalam persamaan ya kalau kita untuk mendorong air untuk ke pipa-pipa paralon kita jadi dia tidak bisa digunakan untuk menghasilkan oksigen tapi kalau kita pakai untuk aerator atau oksigen dia tidak bisa untuk mendorong air nah ini adalah saringan atau pengatur air masuk ke pompa kita jadi bisa di setting bisa di setel kencang atau lambat kemudian yang ini adalah nah ini untuk aerator ya penghasil oksigen jadi teman-teman lihat selang yang putih ini nanti dipasang ke atas ke udara nah tidak boleh terkena air dan pompa ini nanti dihubungkan ke apa ke output dari pengeluaran pompa ini jadi kita pasang kita hubungkan nanti ke output keluarnya air nanti akan dihasilkan oksigen gelembung-gelembung ya gelembung-gelembung air coba kita pasang nah ini adalah sambungan ini bisa ke selang kemudian bisa kita ke pipa paralon yang setengah in bisa kita hubungkan ini untuk keluarnya air ya sementara yang air masuk ini lewat yang jaring-jaring itu air masuk lewat itu keluar ke atas jadi untuk mendorong air kalau yang ini nanti hasilnya adalah untuk aerator ya untuk menghasilkan oksigen jadi kalau kita di hidroponik tidak bisa keduanya bersamaan kita fungsikan kalau ini dipakai untuk aerator atau oksigen jadi dia tidak bisa untuk mendorong air keluar dia hanya oksigen saja yang dihasilkan tapi kalau ini dipakai untuk apa namanya untuk mensupai nutrisi air nutrisi ya dia tidak bisa dipakai untuk aerator kemudian ini adalah karet untuk lapak dari kaki ano ini supaya tidak bergerak jadi untuk aerator ini ada dua fungsi dua dua apa namanya dua konektor konektor ini nanti airnya itu tajam ya keluarnya itu lebih jauh tekanannya jadi jangan salah nanti kalau ini bukan yang benar ini dia akan lebih jauh untuk dorongan oksigennya tendangan oksigennya yang lebih jauh itulah teman-teman sedikit penjelasan untuk pompa amara ini sekitar 60 Watt ya eh daya-daya konsumsi listriknya 60 Watt kemudian harganya pun berkisar sekitar 150 ribuan di toko toko akuarium teman-teman bisa mendapatkan ini di toko akuarium jadi jangan lupa perhatikan betul eh keterangan-keterangan di belakang jadi pompa amara ini bisa mengairi sekitar 15 paralon maksimal ya jadi kalau untuk aerator ini harus dibuka supaya udara masuk gitu harus dibuka jangan ditutup nah nanti akan menghasilkan gelombok udara yang mensuplai oksigen ke dalam air nutrisi kita eh dan ini bisa ditukar-tukar bisa dipasang jadi ada arah panah itu jangan dicongkel jadi putar dulu supaya ada clip untuk keluarnya itu teman-teman ya penjelasan yang untuk amara ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih